Intro Pasca ditemukannya KTP palsu dua penumpang Sriwijaya Air yang jatuh, Komisi 5 mempertanyakan protokol keamanan dan pengecekan identitas yang dilakukan pihak bandara serta Sriwijaya Air. Anggota Komisi 5 DPR RI Sudewo meminta maskapai penerbangan lebih teliti dalam memeriksa identitas calon penumpang pesawat. Pasalnya ditemukan kejadian seperti dua penumpang pesawat Sriwijaya Air yang menggunakan KTP palsu. Sudewo menegaskan, maskapai seharusnya jangan hanya memikirkan keuntungan dan abai akan keselamatan. Terlihat dari faktor yang lain, adanya KTP palsu kalau memang itu betul, itu juga mengindikasikan bahwa administrasi untuk validasi calon penumpang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh maskapai. Mungkin ini terjadi di Sriwijaya. Anggota Komisi 5 DPR RI Hasan Basri mengatakan, persyaratan terbang seharusnya menunjukkan KTP asli. Hasan meminta Kemenhub segera mengevaluasi protokol keamanan penerbangan dan pengecekan identitas. Artinya perlu ditelitian betul tentang siapa penumpang dan ini kan perlu kita cari informasi yang pasti apa penyebabnya menggunakan KTP palsu itu gitu. Apa hanya sekedar untuk bisa masuk pesawat aja atau mungkin ada niat-niat lain yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu yang mungkin perlu diadakan suatu kajian dan penelitian lagi oleh pihak yang terkait lama hari ini. Saya rasa demikian. Komisi 5 akan memanggil Kementerian Perhubungan untuk menanyakan perihal SOP penggunaan pesawat terbang. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kementerian Perhubungan Kementerian Perhubungan